Inilah kisah di balik detik-detik carok dua lawan empat di Bangkalan, Madura. Hal itu dikisahkan pelaku seusai diamankan oleh polisi. Bahkan, dia menceritakannya sambil tertawa. Muhammad Werdi masih tertawa setelah menewaskan empat orang saat carok di Madura. Werdi tertawa ketika bercerita soal keganasan kakaknya, Hasan Busri saat carok melawan empat pendekar di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Werdi memang turut ikut karena diajak oleh Hasan Busri melakukan carok melawan empat pendekar pada pukul 18.30 WIB, Jumat, 12 Januari 2024. Saat carok Werdi melawan Nujehri dan Hafid. Sedangkan Hasan melawan Matanjar dan Materdam. Sementara satu orang lagi berbaju putih dan sarung merah diberi ampun oleh Hasan dan Werdi. Werdi bercerita, ia membonceng kakaknya dari rumah setelah mengambil dua celurit. Sesampainya di lokasi, kata Werdi, Hasan Busri langsung loncat. Akibat melawan pendekar di Desa Bumi Anyar, Werdi hanya mengalami luka di bagian bawah matanya. Padahal Werdi dan Hasan Busri melawan empat pendekar yang disegani saat carok di Madura. Cara pelaku carok Madura tidak luka lawan empat orang akhirnya terungkap. Hasan bercerita ketika melakukan carok celurit yang ia bawa dari rumah patah. Ia lantas mengambil celurit milik Materdam. Hasan menggeku menahan celurit Materdam. Jaket yang dipakai Hasan mengalami robek pada bagian lengannya. Sobekan itu cukup panjang, namun lengan Hasan hanya tergores saja. Luka goresan itu ada di bagian tangan dengan pergelangan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.